AADJ, ada apa dengan janin? Halo semuanya, selamat datang di podcast AADJ. Bersama aku Adrian yang akan membahas patologi kebuntingan. Di sini aku nggak sendirian, karena aku ditemani 3 narasumber keren yang pastinya paham dengan topik yang akan kita obrolin. Yang pertama ada Dr. Hewan Anissa. Halo dok. Halo. Terima kasih ya dok, udah menyempatkan hadir mengisi podcast di tengah kesibukannya. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, baik. Kamu gimana? Alhamdulillah, baik juga dok. Terima kasih ya dok. Oke, lanjut aja ke narasumber kedua, ada Dr. Jihan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, ke Adrian. Senang sekali, bisa di tengah kesibukannya. Aduh, dokter bisa aja. Oke, lanjut nih dok. Narasumber yang terakhir tentu saja tidak kalah keren. Kita ada Dr. Hewan Dina. Assalamualaikum dokter. Bagaimana kabarnya dok? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana Adrian sendiri, baik? Alhamdulillah, sehat dok. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Para narasumber sudah lengkap dan sayang sekali ini karena ini podcast. Jadi, teman-teman cuma bisa dengar suaranya saja. Karena jujur nih ya, tiga narasumber kita ini selain paham tentang topik, mereka juga cantik-cantik loh. Oke, langsung aja daripada saya nggak fokus, langsung saja kita mulai ya dok. Oke, silahkan. Ini sebelumnya dok, saya sudah buat Q&A atau pertanyaan di story Instagram tentang kasus patologi kebuntingan. Dari follower saya ini kira-kira pengen bahas kasus patologi kebuntingan apa nih. Dan sekarang saya sudah dapat kasus kebuntingan yang paling banyak ditanya nih dok. Kebuntingan semu dan wandering. Mungkin dari Dr. Hewan Anissa bisa menjelaskan terkait itu dok. Perkenalkan dahulu ya, nama saya Anissa Sela Putri. Dari kesekian keadaan kebuntingan yang normal itu, memang ada keadaan-keadaan di mana kebuntingannya itu abnormal. Disebut juga dengan patologis kebuntingan. Oke, pertama itu ada pseudopregnansi ya, tadi disebutkan. Bisa disebut juga dengan false pregnancy atau bahasa awamnya itu disebut juga dengan kehamilan palsu. Kenapa sih bisa disebut dengan kehamilan palsu, bukan kehamilan beneran? Di mana betina ini sebenarnya ia tidak bunting, namun ia merasa dia bunting begitu. Tempat terjadi jika perubahan hormon di dalam tubuhnya itu tidak seimbang. Normalnya kan pertama, hewan betinanya akan mengalami proestrus, mulai gelisah begitu ya. Lalu akan masuk estrus, ia akan mengalami ovulasi. Bentuklah korpus luteum di situ. Masuklah nanti dia ke fase metestrus. Nah, jika ada kebuntingan, korpus luteumnya ini akan bertahan sampai akhir masa kebuntingannya. Namun, pada kasus pseudopregnansi ini, korpus luteumnya tetap ada, walaupun betinanya itu tidak mengalami fertilisasi dan tidak bunting. Keadaan ini umumnya banyak terjadi pada anjing nih. Karena seperti yang kita ketahui kan, anjing itu ovulasinya spontan ya ada atau tidak adanya. Kopulasi ya tetap ovulasi begitu. Sama juga seperti manusia. Ada juga ditemukan pada kucing, namun sangat jarang. Pada kucing ini kan ovulasinya menunggu ada kopulasi dari jantannya atau disebut juga dengan ovulasi yang non-spontan. Ditambah lagi, pada anjing ini korpus luteumnya itu akan bertahan lama, sekitar 60 hari. Jadi, mau tidak mau hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteumnya itu akan ada terus nih selama sebelum korpus luteumnya regresi. Diproduksi juga hormon prolaktin yang memicu pertumbuhan dari sel-sel kelenjar mamae. Sehingga si betinanya ini akan memproduksi susu di kelenjar mamae-nya. Tentunya membuat betina tersebut kan akan merasa gelisah, nyeri pada bagian abnormennya, sehingga akan menurunkan nafsu makan si betinanya. Bisa juga induk ini terjadi keadaan di mana dia mengalami kekurusan atau anoreksia. Padahal kan jika dia mengalami kebuntingan yang beneran nih, induknya pasti bertambah bobot dong karena ada berat dari fetusnya. Juga kelenjar mamae-nya aktif, maka dia akan timbul nih insting untuk menyusui. Jadi sebenarnya ini dapat kita atasi ya dengan kita mengpres dengan air hangat dan jangan sekali-sekali kita sentuh bagian kelenjar mamae-nya ataupun sampai kita keluarkan air susunya. Karena perilaku ini dapat memicu laktogenesis atau pembentukan susu yang berlanjut dari kelenjar mamae-nya. Sehingga gejala buntingnya itu tidak hilang-hilang, padahal kan si induknya ini tidak bunting begitu. Selanjutnya itu juga ada timbul gejala lain seperti induk yang sedang bunting gitu ya. Dia akan menjaga wilayahnya atau teritorialnya dan juga akan membentuk sarang seperti mencari kotak pada anjing. Nah sebenarnya keadaan ini tidak perlu untuk diobati ya karena seiring dengan regresinya korpus luteum masuk anis terus dan gejalanya akan hilang. Namun sisi negatifnya itu ya kasihan juga pada induknya ya sudah anoreksia, gelisah, dan paunernya wah nanti bakal dapat papis nih. Padahal kan sebenarnya dia tidak bunting begitu ya. Nah yang kedua tadi ada wandering ya. Kenapa sih bisa disebut dengan wandering? Dimana korpus luteum grafitatum atau CLG adalah korpus luteum kebuntingan ini terdapat di salah satu ovarium nih. Namun nanti embryo atau fetusnya itu berkembang pada kornoa uteri yang diseberangnya lagi. Ini banyak terjadi pada babi namun sedikit terjadi pada sapi. Nah penyebabnya pertama itu ada migrasi ovum transperitonial. Keadaan normalnya ini ovum tuh diproduksi di misalnya di ovarium kanan maka dia akan berkembang di kornoa kanan begitu ya. Namun pada migrasi ovum transperitonial ini di ovulasikan di kanan misalnya gitu. Namun nanti ovumnya jalan-jalan dulu nih ke bagian sebelah kiri akan berkembang di kornoa uteri sebelah kiri begitu. Ada juga migrasi dari embryo. Dia udah benar nih fertilisasi di sebelah kanan, sudah membentuk embryo. Namun setelah membentuk embryonya dia akan berpindah ke kornoa uteri sebelah kiri. Meskipun korpus letiumnya tadi berada di sebelah kanan. Yang terakhir penyebabnya itu bisa disebabkan oleh CLG tadi yang pertama mengalami regresi. Namun disusul dengan perkembangan follicle degraf yang baru atau disebut juga ipsilateral. Begitu Bapak Adrian. Terima kasih dokter. Ini penjelasannya sangat luar biasa ya. Dan gara-gara penjelasannya dari dokter tadi, saya jadi terbuka nih sebagai mahasiswa kedokteran hewan. Ternyata dokter hewan tuh lebih keren gitu ya. Soalnya udah pasiennya nggak bisa ngomong. Penyakitnya pun ada yang nge-prank lah gitu. Ternyata ada yang kebuntingannya bisa palsu begitu dokter. Semakin hebat jadi dokter hewan. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke, terus ada lagi nih kasus patologi kebuntingan yang sering ditanyain nih dokter. Namanya ectopic dan hidramnion. Oke, mungkin dari dok Jan mungkin bisa menjelaskan dokter. Oke, Deyan. Terima kasih ya tadi. Jadi, aku mau jelasin tentang kebuntingan ectopic. Nah, kebuntingan ectopic itu apa sih? Kebuntingan ectopic itu biasanya disebutnya ectopic pregnancy. Kalau pakai bahasa Inggrisnya. Nah, itu tuh hal yang terjadi ketika okfum yang udah dibuahi, tapi terjadinya di luar uterus. Padahal kan harusnya di perus. Nah, kebuntingan ini bisa mengakibatkan induknya, terutama pada saat trimester pertama, itu bisa menyebabkan kematian. Terus jarang banget ada kasus di mana M2 ini bisa berkembang sampai dilahirkan. Nah, apa sih penyebabnya penyebab kebuntingan ectopic itu? Di antaranya adalah kerusakan tuba falopi atau induknya udah usia lanjut, jadi infertilitas, terus perubahan kadar hormon E2 dan P4, terutama pada saat induksi superoplasi dan kemungkinan lainnya. Nah, yang paling sering itu dikarenakan kerusakan tuba falopi. Tuba falopi yang rusak ini akan menyebabkan terhambatnya transportasi okfum. Terus, penyebab kedua yang paling sering itu induknya udah berusia lanjut. Karena usia lanjut ini menyebabkan motoritas silian tubanya berkurang dan transportasi okfumnya jadi terhambat. Jadi, semuanya berhubungan dengan transportasi okfum yang terhambat itu, jadi dia tidak dibuahi di uterus. Nah, terus di mana okfum ini berkembang bila jadi uterus? Nah, embryo ini berimplantasi dapat di tuba falopi kemungkinannya 95%. Jadi, kebanyakan kalau tidak di uterus, ini di tuba falopi, tapi dapat juga di ovari, vagina, atau bagian abdominalis. Nah, itu ada istilahnya masing-masing. Okfum yang berkembang di ovari itu disebut graviditas ovaria. Terus, graviditas tubaria itu sel telur yang dibuahi itu berkembang pada seorang produksi bagian anterior atau tuba falopi tadi, yang paling sering terjadi. Terus, namanya ada graviditas vaginae, itu fetusnya mati dan dikeluarkan di uterus, tapi tinggal di vagina, enggak sampai keluar. Kemudian, ada graviditas abdominalis. Setelurnya itu berkembang di ruang abdomen. Nah, itu ada dua jenis lagi, yaitu graviditas abdominalis primer, yaitu setelurnya berkembang sejak awal di rongga abdominalis. Jadi, dia dari awal di situ, tapi kalau graviditas abdominalis secundar itu, setelurnya di buah itu berkembangnya, awalnya di uterus, tapi kemudian dia berkembangnya di rongga abdominalis. Terus, gejala kebundingan ektopik ini menyeri pada abdominal atau daerah pelvis. Terus, ada pendarahan, shock, dan collapse. Terus, gimana sih cara diagnosanya? Biasanya diagnosanya itu dibantu dengan pemeriksaan USG. Terus, bisa juga pemeriksaan X-ray buat hewan kecil, terus pemeriksaan kandir hormon, dan biopsi endometrium dan laparoskopi. Itu mungkin ya yang membuat kebundingan ektopik. Sekarang, aku pindah ke yang hydramnion. Nah, hydramnion ini adalah kondisi air berlebihan yang dapat dilihat saat pemeriksaan USG. Oke, akumulasi cairan itu biasanya dimana sih? Nah, biasanya itu di antara kantung alantois atau amnyon. Kasusnya, paling banyak itu ada di sapi, tapi dapat terjadi pada spesies apapun. Sebagian besar, karena di sapi itu terjadi pada umur kehamilan 6-8 bulan. Tanda-tandanya apa sih? Tandanya itu, ya akumulasi cairan itu. Terus, karena ada akumulasi cairan, maka terjadi pembesaran abdomen. Terutama, tadi di umur kehamilan 6-8 bulan. Jadi, di trimester akhir kehamilan, terus placentanya mengalami edema. Hydramnion ini disebabkan oleh apa? Nah, hydramnion ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara jadi pendarahan dan obstruksi dari pembuluh darah. Sehingga terbentuk transduksi dan pengumulan cairan dalam ruang alantois. Sehingga cairan yang berkumpul di situ. Bisa juga hydramnion ini karena kelainan genetik. Akibat dari hydramnion ini, hewannya bisa menjadi kesulitan bernafas. Karena ada tekanan dari cairan tadi, jadi dia pragmanya. Terus, nyeri juga pada perut karena uterusnya akan tegang. Terus, pemeriksaan palpasi itu akan sulit dilakukan. Karena terlalu banyak cairan pada sauran kelahiran. Kemudian yang terakhir itu, janinnya akan bergerak bebas. Jadi, karena banyak cairan, dia bisa bergerak bebas. Terus, bisa mengakibatkan kesalahan posisi pada janin atau distukia. Jadi, pada partus pun ada resiko pendarahan dan janinnya beresiko mengalami kesatatan. Tekanan yang kuat dari uteri karena ada cairan tadi, mengakibatkan kontraksi uteri sebelum waktunya. Jadi, gimana penangannya kemungkinan hewannya akan mengalami kelahiran melalui operasi sesak? Mungkin itu dari saya, Adrian. Terima kasih, dokter. Sangat-sangat membuka wawasan banget. Ada dua patologi kebuntingan yang baru nih. Ada hidromnion yang ternyata rahimnya banyak banget cairan ya. Oke, terima kasih, dokter. Sekarang ini kasus yang paling terakhir nih, paling banyak ditanya nih, dok. Dari 50 responden, 70 nanyain kasus ini loh. Kok aja diberlebih? Soalnya sering terdengar di masyarakat, dok. Yaitu abortus. Kalau dari yang saya tahu ya, dok. Abortus itu kan pengeluaran fetus sebelum masa kebuntingan ya. Jadi, dipaksa keluar atau bagaimana itu, dok. Mungkin dari dokter Dina bisa bantu menjelaskan kepada para pendengar. Baik, Adrian. Nah, betul banget ya. Jadi, abortus itu merupakan pengeluaran fetus sebelum masa kebuntingannya berakhir. Nah, kita coba cari contoh ya. Contohnya itu misalkan pada domba. Nah, kebuntingan normal domba itu kan sekitar 5 bulan. Apabila domba tersebut melahirkan di usia kebuntingannya 3 bulan, nah, maka fetus itu akan mati karena fetus belum sanggup untuk hidup. Nah, di mana proses organogenesisnya itu belum sempurna. Nah, makanya itu sering disebut abortus. Dan, kalau misalkan kita membicarakan tentang patologi kebuntingan, dan salah satunya adalah abortus, ini kayak banyak banget yang perlu dibahas. Karena penyebab abortus itu berasal dari banyak faktor. Bisa disebabkan oleh bakteri, virus, terus fungi, bahan kimia, dan dari masalah metabolisme tubuhnya sendiri. Yang pertama, abortus yang bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, bakterinya itu bakteri apa sih? Di sini ada bakteri Brucella abortus, yang sering kita dengar penyakitnya itu adalah Brucellosis. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang mampu hidup di dalam sel. Dan, bakteri ini menyerang chorion placenta, sehingga menyebabkan edema, dan terdapat sel nekrotik. Dan, untuk mendiagnosanya, kita bisa memastikan dengan, misalkan nih, ada ternak kita yang abortus gitu. Nah, kita bisa memastikan, wah, kenapa tuh gitu ya. Nah, kita bisa mendiagnosa dengan beberapa uji. Misalkan dengan prepalatulas dari placenta fetalisnya. Dan, kita juga harus sangat berhati-hati gitu. Karena, ternyata, dari penyakit Brucellosis ini merupakan zoonosis gitu. Jadi, bisa menular ke manusia gitu. Makanya, harus hati-hati banget ya. Khususnya, buat para peternak juga. Dan, selain Brucella, ternyata masih ada lagi nih bakterinya, yaitu, ada Leptospira. Nah, penyakit ini biasa disebut dengan Leptospirosis. Infeksi Leptospirosis ini menyerang hewan ternak yang bunting tua gitu. Anaknya itu, pada saat dikeluarkan, itu dia bisa bertahan hidup ternyata. Namun, hanya beberapa hari, karena keadaan fetus yang sangat lemah. Jadi, ya, sama saja sih pada akhirnya itu, fetusnya akan mati juga gitu. Namun, sanggup bertahan beberapa hari. Nah, cara mendiagnosanya itu, bisa menggunakan sampel darah ketika induk tersebut sakit, atau segera setelah abortus. Pencegahannya itu dengan menjaga higiene dan juga sanitasi. Karena Leptospirosis ini, dia, faktornya itu dibawa oleh tikus gitu, atau rodensia ternyata. Makanya para peternak itu harus berhati-hati, karena mungkin di kandang, atau di dalam pakan gitu ya, takutnya terkontaminasi oleh, misalkan ada tikus gitu, dan juga air minumnya juga harus diperhatikan begitu. Sekarang kita berlanjut ke penyebab yang kedua, yaitu yang diakibatkan oleh virus. Nah, virus di sini, virus apa aja sih? Mungkin di masyarakat itu, atau di peternak gitu ya, terkenal dengan ada istilah IBR atau IPV. Nah, IBR itu apa? IBR itu adalah Infectious Bufine Renotraheitis, dan juga Infectious Pustular Fulfovaginitis. Nah, ini disebabkan oleh virus herpes gitu. Virus herpes juga kan bisa menyerang pada manusia. Nah, ternyata virus herpes ini bisa juga menyerang pada hewan ternak yang lagi bunting gitu, dan bisa menyebabkan abortus. Terus, kalau untuk virus herpes ini, IBR dan IPV, dia ternyata morbiditasnya cukup tinggi ya. Morbiditas itu adalah kesakitan yang diderita gitu. Kalau misalkan mortalitas itu adalah kematian. Jadi, misalkan ada nih ternak yang diserang oleh virus ini, nah, dia mati. Berarti itu disebutnya mortalitas. Tapi kalau dia masih bertahan hidup, namun dia merasakan kesakitan, berarti itu istilahnya adalah morbiditas. Nah, morbiditas pada IBR dan IPV ini 10 sampai 100 persen. Wah, sangat tinggi sekali ya. Kalau mortalitasnya itu kurang dari 10 persen. Banyak bentuk klinisnya. Yang pertama, bentuk prenatal atau bentuk abortif. Nah, ini dicerikan dengan kematian fetus di dalam uterus, dan abortus terjadi 2 sampai 5 hari kemudian. Terjadi juga retensio secundinae. Terjadinya hampir 50 persen gitu pada kasus abortus yang disebabkan oleh virus ini. Yang kedua, ada bentuk intrauterin. Seperti terjadinya edema gitu pada uterusnya. Wah, itu pasti sangat sakit sekali ya. Kesian banget ternaknya. Dan yang terakhir itu ada bentuk vulva vaginitis atau vulva vaginal. Di dalam vulva atau vaginanya itu keluar pustula pulkus gitu, jadi bernanah gitu ya. Dan juga terjadi kebengkakan pada vagina dan vulvanya. Di dalam vulva atau vaginanya itu keluar pustula pulkus gitu, jadi bernanah gitu ya. Dan juga terjadi kebengkakan pada vagina dan vulvanya. Berikutnya ada juga nih penyakit abortus yang disebabkan oleh fungi atau jamur dari Aspergillus fumigatus. Makanya para peternak itu harus benar-benar memperhatikan ternaknya. Misalkan di dalam tempat pakan. Nah, biasanya kan suka ada sisa pakan-pakan itu ya. Misalkan pakan konsentrat gitu. Nah, itu harus dibersihkan dan dibersihkan segera gitu. Jangan didiamkan berhari-hari. Karena itu dapat menjadi media tumbuhnya jamur. Nah, kalau dari protozoa ini, beberapa protozoa yang pertama itu adalah Trichomonas photos. Penyebarannya melalui veneral disease. Nah, makanya para peternak juga harus bisa memperhatikan nih. Ketika memang ternaknya mau dikawinkan secara kawin alam, kita harus perhatikan juga dan melihat gitu bagaimana sih kebersihan dari ternaknya sendiri. Karena rentan dengan adanya Trichomonas fetus ini gitu. Satu lagi protozoa yaitu Neosporosis. Di mana awalnya ini diidentifikasi sebagai Toxoplasma gondi. Neosporosis ini, itu abortusnya terjadi pada umur 3-8 bulan kebuntingan. Semoga bisa dipahami begitu ya. Terima kasih dokter Dina, dokter Jihan, dokter Anissa. Oke, teman-teman. Bukut adalah kasus kebuntingan yang sudah kita bahas. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, ternyata patologi kebuntingan di hewan ternak itu sangat banyak ya teman-teman. Dengan berbagai karakteristik, gejala, dan penyebabnya masing-masing. Nah, oleh karena itu, inilah peran kita sebagai dokter hewan untuk mengatasi patologi kebuntingan tersebut. Oke, terima kasih. Saya ucapkan dok sudah mau mengisi podcast ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para pendengar podcast AADJ, Ada Apa Dengan Janin? Dan nantikan episode berikutnya. Dadah!